Panitia Pemilihan Wakil Bupati Merangin masih menunggu kelengkapan syarat dari calon Wakil Bupati Merangin. Dalam hal ini, jika kelengkapan berkas sudah masuk, maka Panitia Pemilihan akan segera menjadwalkan waktu pemilihan. Tahapan demi tahapan untuk pemilihan Wakil Bupati Merangin terus dilakukan. Panitia Pemilihan pun juga sudah siap untuk melakukan pemilihan. Namun kelengkapan berkas dari calon Wakil Bupati belum juga masuk ke Panitia Pemilihan hingga saat ini. Asari Elwakas, Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati Merangin mengatakan bahwa pihaknya sudah dua kali menyurati pemerintah Merangin agar segera dapat meminta kepada calon Wakil Bupati Merangin untuk memasukkan berkas yang telah ditentukan. Namun hingga saat ini, berkas tersebut belum juga sampai ke tangan Panitia Pemilihan. Dan jika berkas tersebut telah sampai, maka pihak Panitia Pemilihan akan segera meminta badan musyawara DPRD Merangin untuk mencadwalkan waktu pemilihan. Sementara untuk calon Wakil Bupati Merangin yang akan bertarung mengisi kekosongan calon Wakil Bupati, yakni Nilwan Yahya yang merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan, dan Heri Esmoza yang merupakan kader dari Partai Golkar. Berkas-berkas kelengkapan administrasinya, kemarin kita kan sudah melaksanakan tes kesehatan, kalau milah kan hasilnya sudah kembali, dan semuanya dinyatakan layak mengikuti tahapan berikutnya. Maka kita minta dulu surat-surat yang lain, seperti surat pernyataan, calon baik, dan segala macamnya. Setelah kelengkapan selesai nanti, baru kita jadwalkan. Sekarang belum kita jadwalkan, karena berkas belum lengkap. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.